Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Mia Ilham Channel Kali ini Mia Ilham Channel akan mencoba sedikit membahas tentang jaringan Apa itu wifi, seperti apa prinsip kerjanya Dan seperti apa topologi-topologi yang biasa digunakan oleh para penyalur wifi Dan bagaimana cara menjadi teknisi wifi dari pemula dari nol sampai nanti bisa Oke, untuk video selengkapnya silahkan ditonton sampai habis Let's check it out Oke, yang pertama kita bahas apa itu wifi terlebih dahulu Kalau kita mencari pengertian wifi yang ada di google Di sini saya menemukan bahwa wifi itu merupakan kependekan dari wireless fidelity Yaitu sebuah media penghantar komunikasi data tanpa kabel Yang bisa digunakan untuk komunikasi atau mentransfer program dan data dengan kemampuan yang sangat cepat Biasanya menggunakan sinyal radio yang bekerja pada frekuensi tersentuh Nah, seperti yang ada di depan ini Ada di sini nih, ada TV Link, ada juga Toto Link, ada juga CPE, ada juga Manbok Dan juga ada ini tenda nih, tenda N301 dan lain sebagainya Banyak merknya Itu biasanya menggunakan frekuensi 2,4 GHz Nah, sedangkan Manbok 15S ini Yang ini nih, Manbok 15S Ini menggunakan frekuensi 5,7 dan 5,8 Oke, ya Lanjut next itu, itu pengertian dari wifi Selanjutnya Wifi itu seperti apa sih cara kerjanya Jadi begini nih Katakan, katakan si ini nih ya Ini katakan dari titik awal itu sumber internet Katakan internetnya nih, di ini nih Katakan internet Nah, si internet tersebut disambungkan ke router Router itu yang ini, router nih Gambarnya seperti ini Sambungkan ke router dan Dari router memancarkan sinyal wifi Sehingga bisa diterima di dalam HP Di perangkat handphone masing-masing yang menggunakan Nah, dan jadi ketika handphone tersebut digunakan Buat Facebook, buat Youtube, buat browsing Buat TikTok, buat lain sebagainya itu ya Itu prinsip kerjanya adalah Dari HP mengirimkan request atau ping Ke alamat tertentu Atau ke alamat Google Contohnya kalau Google ya Ke alamat Google, kalau Youtube ke alamat Youtube Melalui sinyal yang ada di antena ini Nah, alat ini terhubung ke internet Nah, dari internet sana Kemudian masuk ke beberapa browser tersebut Beberapa aplikasi tersebut Seperti itu sih prinsip kerja wifi Sebenarnya hampir sama sih seperti GSM Cuma bedanya kalau GSM itu Menggunakan frekuensi 2,3 Sedangkan wifi menggunakan frekuensi 2,4 Seperti itu Nah, lanjut next Yang selanjutnya itu Kita membahas tentang Sebentar, sebentar Membahas tentang topologi wifi Tadi seperti yang sudah disebutkan tadi di pertama ya Topologi wifi itu dari internet Katakan dari internet Terserah mau Indihome, mau MyRepublic, mau Astinet, mau LJN, mau CBN Atau mungkin banyak lah Dari Gnet Atau mungkin dari berbagai macam provider-provider tertentu Nah, setelah itu masuk ke router Biasanya dari provider menyediakan satu router Kecuali pakainya kita Pakainya subnetting Kalau subnetting router harus kita beli sendiri Nah, seperti itu Topologinya adalah internet Masuk router Router bisa disebar ke hub Atau mungkin ke HTB Atau mungkin ke router yang lain Atau mungkin access point yang ini Access point, seperti itu Dengan manajemen bandwidth Biasanya saya menggunakan router board mikrotik Ini yang 750 GL Kalau yang ini Ini GAK4 7 ERB 450 GAK4 Ya, seperti itu Jadi, untuk memahami topologi Harusnya sih enaknya kita harus praktek saja Oke, ya, next Sehingga Dengan memahami tiga hal tersebut Kita bisa menjadi teknisi review Mulai dari awal Sampai nanti bisa Ya, sekarang kita belajar bagaimana cara menyambungkan Antara alat yang ada di depan ini Saya ambil contoh Nah, ini kabelnya nih Kabel ini yang digunakan untuk menyambungkan dari Berbagai alat Ini maaf kabelnya Saya gulung-gulung Agak gak beraturan Ya, dengan konektor RJ45 Kita masukkan Kita colokkan ke beberapa Router Contoh nih Ini kan manajemen bandwidth Nah Di port 1 Kita masukkan sumber internet Port 2 Kita sebar ke hub Katakan ke hub ya Hub itu yang ini Hub itu berarti Kalau bahasa gampang ini Terminal data nih Jadi kita masukkan ke salah satu portnya Itu sebagai sumber internet Dan empatnya ke Yang lainnya Atau mungkin yang 8 Yang kayak gini Satu ke sumber internet Tujuhnya ke router Seperti itu Nah, setelah dari hub Setelah dari hub Bisa ke HTB Kalau HTB ini berarti untuk jarak jauh Menggunakan fiber optic Kabelnya bukan yang ini Tapi ini sebagai sumber data saja Masuk ke Apa namanya Masuk ke HTB ini Ke HTBA Atau mungkin keluar ke HTBB Dari HTBB ya Maksud saya Tapi di antara HTB tersebut Ada Namanya kabel fiber optic Oke, seperti itu Ya, nanti akan saya jelaskan Nanti akan saya praktekan Bagaimana cara Menyambungkan kabel Kedalam konektor Dengan 8 pin Warna berbeda-beda Dengan alat Tangkrimping RJ45 Dan RJ45 Oke Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!